Intro Hai Sobat Komsos, selamat pagi, selamat hari minggu Saya Harvey Rinata, kembali di acara Cari Sarapan Bincang dengan Sarap Pengetawa Dan di sebelah saya Sudah ada Romo Yusuf Winarto, MSF Atau yang lebih kita kenal ada Romo Win Gimana Romo Win? Sehat? Baik, sehat Oke, semoga teman-teman Sobat Komsos juga sehat ya Dan jangan lupa untuk Misa ya Ini hari minggu kita ke gereja Kita mengikuti Eka Risti Karena Eka Risti sangat penting ya Mo ya Menjadi puncak segala sahamnya di dalam gereja Mo, Eka Risti begitu penting Tapi Eka Risti juga banyak sekali tatanan Banyak sekali sikap yang umat harus bangun Saya sendiri mau tanya Mo Sebelum masuk gereja Untuk mengikuti Misa Sikap yang betul Yang harus dilakukan oleh umat itu seperti apa? Ada yang saya lihat membukukan badan Ada yang membuat tanda salib Nah, kalau dari Romo sendiri Bagaimana Mo? Harbi, gereja itu adalah rumah Tuhan Gereja itu adalah tempat kudus Ini ditandakan dengan adanya tabernakel di dalam gereja Biasanya tabernakel itu ada di sekitar altar Lalu apa itu tabernakel? Tabernakel adalah tempat disemayamkannya Atau ditahtakannya sakramen maha kudus Yakni Tuhan Yesus sendiri Maka sudah layak dan sepantasnya Sikap yang semestinya dibangun dan kita lakukan adalah Sikap hormat akan keberadaan rumah Tuhan yang kudus ini Jadi, saat kita masuk ke dalam gereja Bahkan sepanjang peran ekaristi Misalnya, sikap yang harus disadari adalah Sikap hormat akan rumah Tuhan Macam-macam caranya Hormat itu, sikap hormat itu Misalnya dengan Dengan apa? Dengan penuh keyakinan iman Dengan hormat itu bisa dibuatkan melalui Berdutu, Tuhan masuk Lalu menunduk Bisa saja tetap berdiri Bisa juga membuat tanda saling Sesuai dengan keyakinan dan keadaan diri kita masing-masing Setiap orang keadaan dirinya berbeda-beda Ada yang bisa berlutut Tapi ada yang tidak bisa Karena mungkin alasan sakit lutut dan sebagainya Yang penting adalah Sikap hormat akan keberadaan rumah Tuhan yang kudus Oke, sikap hormat ya, Mo Halo, Mo Saya juga mau punya pertanyaan, Mo Dari pribadi saya Kalau terlambat Apakah kita, umat Boleh menerima hosting? Nah, sekarang menurut Harvey gimana? Kalau Harvey terlambat Harvey akan menerima atau tidak? Kalau saya sendiri maklum Yang pertama Karena saya tidak menghargai Tuhan Saya datangnya terlambat Saya tidak bisa Mengendalikan diri saya Untuk bisa tepat waktu Kalau saya Mending saya cari Nisa di waktu yang lain Oke Nah Kita juga harus menyadari Ya, bahwa Tujuan ke gereja Atau tujuan ikut Nisa Itu bukan semata-mata Harus menerima komuni Kalau semata-mata Harus menerima komuni Coba Anak kecil Atau bayi yang Yang belum bisa apa-apa Ikut orang tuanya ke gereja Dia juga harus menerima komuni Kan tidak? Ya, dari sini kelihatan bahwa Tujuan ke gereja Bukan untuk menerima komuni Saja Yang penting adalah Sarat-sarat Untuk menerima komuni itu apa? Ada beberapa hal yang Perlu diperhatikan Yang pertama Sudah menerima sakramen baptis Masuk dalam kepenuhan Gereja katunik Melalui baptisa Lalu yang kedua Pasti Sudah menerima komuni pertama Atau sakramen ikaris yang pertama Lalu yang ketiga Tidak ada halangan-halangan Gerejawi Misalnya Seperti Permasalahan perkahwinan Yang tidak sah Atau belum sah Lalu yang berikutnya Adalah itu Dosa-dosa berat Yang dialami Atau Terjadi pada Umat riman Pada situasi seperti ini Kita dilarang Untuk menerima komuni Kudus Dan yang keempat Saya menambahkan Soal Disposisi batin Atau Situasi hati kita Yang tahulah Apakah kita layak Atau tidak Menerima Komuni kudus Tadi sebenarnya Harvey Ketika saya tanya Kamu menjawab Kalau saya terlambat Saya tidak akan terima Romo Itu sebenarnya suara hatimu Itu sebenarnya Disposisi batin Yang memutuskan Untuk Tidak menerima Tapi karena orang Atau umat bertanya Romo Batasan mana Boleh terlambat Terlambatnya itu Batasnya di mana Romo Dan masih Boleh terima komuni Saya tidak akan Mengatakan Pada bacaan ini Kamu masih bisa Terima komuni Pada ini Alimia Tidak boleh Terima komuni Tetapi Gunakanlah Disposisi batin Untuk melihat itu Tetapi Kalau sudah Sangat-sangat terlambat Ya pasti Jangan terima komuni Keutungan Mencari perayaan Sudah tidak ada Lanjut Romo Tadi kan terlambat Kalau Romo Saya pernah Di situasi Yang dimana Saya Tidak bisa datang Untuk Misa Ekaristi Di gereja Saya mendengar Dari sebuah Biaran Suster Dia berkata Kalau kamu Tidak bisa Mengikuti Misa Ekaristi Kamu Misa Ekaristi Minggu depannya Tidak boleh Menerima komuni Sebelum Pengakuan Dosa Apakah itu Betul Tuhan Yesus itu Penuh cinta kasih Dan maha baik Tuhan juga Tidak akan Menghatimi Seseorang Tanpa Mengetahui Dengan pasti Apa yang terjadi Ingat bahwa Tuhan itu baik Yang perlu Dilihat adalah Alasan kenapa Misalnya Kamu tidak bisa Ke gereja pada hari itu Alasannya memang Sengaja Karena malas Atau tidak mau Atau Apa gunanya Ke gereja Atau Karena memang Saya tidak Begerja di hari minggu Tidak bisa ikuti Ekaristi Karena Sakit Karena Harus mengantar Orang tua Yang jauh Tidak bisa Kecuali saya antar Lalu yang berikutnya Alasan-alasan Karena saya menolong Orang yang membutuhkan Orang miskin Dan seterusnya Saya ingat Itu oleh Seorang Sampu Saya lupa Namanya Persis Ketika dia Mengatakan Ketika kamu Sedang kusuk-kusuknya Berdumpa Lalu Pintu Lumpangku Dideketok Oleh orang miskin Dan membutuhkan Batuamu Tinggalkan Buamu Yang kesukupu Dan layanilah Orang miskin Seperti itu Dan kata lain Bahwa Selalu ada alasan Mengapa kita tidak bisa Melayu bagi Sama seperti tadi Tidak gereja Karena apa Kalau sengaja Tidak mau Itu ceritanya Berbeda Tetapi Karena kau Alasan-alasan Kemanusiaan Kalau alasan Cinta kasih Tuhan itu Akan memahami Dengan baik Lalu berikutnya Kalau ke gereja Minggu depannya Ke gereja Hati kita siap Serah-serah Komunitas Terpenuhi Kita bisa Minum dulu Minum dulu Sampai konsol Supaya tidak tegang-tegang Tidak haus Kita minum dulu Oke Tadi Di luar misamu Sekarang Dalam Misamu Di dalam Perayaan ekaris Tanda salib Saya itu Bingung Berlangkali Tanda salib Nanti tengah-tengah Tanda salib Nanti akhirnya Tanda salib Nah itu Penjelasannya Bagaimana sih Gereja yang Benar Memberikan Oh iya Tanda salib Di sini Tanda salib Di sana itu Seperti apa Pada umumnya Membuat tanda salib Itu dalam Liturgi gereja Dalam perayaan ekaristi Ada dua Yang mesti Harus dilakukan Bersama-sama Bersama-sama Yakni Saat Pembukaan ekaristi Dan saat akhir Berkat penutup Lalu Selanjutnya Kalau ada umat Yang membuat tanda salib Ini dan itu Itu adalah Penghayatan pribadi Keyakinan pribadi Misalnya Ketika Sesudah Menirma Komunim Buat tanda salib Berdoa Pribadi Itu juga Tidak dilarang Tidak dilarang Tetapi Tanda salib Yang dilakukan bersama-sama Yang dilakukan bersama-sama Pembukaan penutup Berkat penutup Tadi Masih ada tambahan Ketika Ketika Injil Mau dibacakan Karena apa Injil itu Mempunyai tempat Istimewa Istimewa Karena apa Tuhan Yang bersabdam Dalam Injil itu Berbeda dengan Dua bacaan Yang lainnya Tadi Bacaan pertama Dan bacaan kedua Karena istimewa Maka ada gerakan-gerakan Liturgisnya Istimewa Ada dialog Imam memulai Itu Setelah itu Ada apa Ada Undangan Untuk membuat Tanda salib Dengan mengatakan Dimuliakan Tuhan Didahi Artinya itu Tuhan Kuterima sabdamu Dalam Injil ini Dengan Pikiran Otak Intelektualku Lalu Tuhan Kuterima itu Dalam hatiku Kuresafkan Terlebih dahulu Baru setelah itu Tuhan Kuartakan Dengan mulutku Sabdamu itu Ada lagi mau Di gereja Saat perayaan Ikaresi Sudah Dapat Petugas Sudah Ada Pemasmur Sudah Ada Organis Kenapa Uman Kok Juga Mereka Ikut Bernyanyi Saya Suaranya Jelek Fales Tuhan Suaraku 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 Fales Gimana Oke Harus Dibangun Dan ingat Kesadaran Ini Bahwa Ikaresi Atau Misa Itu Perayaan Kita Bersama Sebagai Umat Iman Karena Ini adalah Perayaan Umat Beriman Secara Bersama Sama Maka Yang Namanya Keterlibatan Atau Partisipasi Aktif Dari Semuanya Tanpa Kecuali Itu Sangat Sangat Diharapkan Semuanya Mestinya Harus Terlibat Di Dalamnya Entah Dengan Cara Apa Menjawab Bernyanyi Dan Berdoa Bersama Sama Lakukan Itu Bersama Sama Kata Kungsinya Adalah Perayaan Bersama Umat Beriman Ingat Ada Seorang Santo Yang Mengatakan Itu Namanya Santo Agustinus Dia berkata Artinya Ia Yang Bernyanyi Dengan Baik Sama Dengan Berdoa Sudah Dua Kali Doa Ketika Saatnya Bernyanyi Memuji Dan Mulihakan Allah Melalui Nyanya Lakukan Itu Doa Dua Kali Oke Kutipannya Nyanyi Adalah Dua Kali Berdoa Oke Lanjut Ini juga Sering Menjadi Pertanyaan Saya Sampai Ini Kebingungan Bingungan Saya Harus Bersikap Seperti Apa Pada Saat Konsekrasi Memenaikan Tubuh Dan Darah Kristus Doa Apa Atau Sikap Apa Yang Harus Saya Lakukan Saat Romo Konsekrasi 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 Itu Ada Doa Syukur Agung Doa Syukur Agung Itu Puncak Dari Ekaristi Itu Suatu Apa Suatu Situasi Suasana Yang Sangat Sakral Sekali Pada Saat Itulah Terjadi Perubahan Roti Atau Husti Menjadi Tubuh Kristus Dan Anggur Menjadi Darah Kristus Berkat Roh Kudus Dan Berkat Sakramen Imaman Yang Diterima Diterima Oleh Imam Nah Ketika Imam Memperlihatkan Husti Konsakrir Yang Dikuduskan Dan Dialah Bersih Jara Kristus Memperlihatkan Itu kan berarti Sikap umat Yang tepat Itu apa Yang melihat Mengagumi Keindahan Tuhan Melihat Bukan berarti Tidak Hormat Melihat Ini ada Unsur Kagum Hormat Tuhan Dikambar Lagi Sebelum Dikatakan Lihatlah Anak Dumba Alam Berarti Tuhan Mengunggang Kita Untuk Melihat Memang Saya ingat Dulu Waktu Kecil Pada Saat Konsekrasi Seperti Itu Umat Itu Mengunduk Semuanya Mengunduk Karena Apa Bisa Dipahami Budaya Timur Atau Orang Jawa Melihat Seorang Raja Orang Tinggi Itu Menunjuk Sebagai Bentuk Bermat Tetapi Tuhan Jesus Itu Adalah Saudara Kita Sahabat Kita Tuhan Melihat Kita Sebagai Sahabat Jadi Tidak Perut Aku Mengundang Untuk Melihat Kebun Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Dekat Yang Undang Kita Untuk Berani Melihat Seperti Tuhan Yang Kasih Tuhan Yang Mau Menjadikan Kita Sama Sahabat Sahabat Jadi Melihat Setelah Konsekrasi Saat Nami Komuni Doa Apa Yang Kita Haturkan Sebelum Menerima Komuni Dan Sesudah Komuni Ada yang Doanya Lama Ada yang Sebentar Ada yang Setelah Menerima Komuni Doa Lagi Lama Lagi Ini Doanya Apa Kenapa Harus Begitu Banyak Doa Sebelum Dan Sesudah Menerima Komuni Komuni Adalah Bagian Sakral Dalam Liturgi Gereja Katolik Di Dalam Ekaristi Maka Sebelum Menerima Komuni Kudus Kita Diundang Untuk Berdoa Secara Pribadi Mempersiapkan Diri Kita Memohon Rahmat Tuhan Agar Layak Menerima Tubuh Yesus Tuhan Sendiri Di Dalam Komuni Jadi Doa Sebelum Komuni Adalah Arah Atau Sasarannya Adalah Untuk Persiapan Diri Agar Layak Dan Pantas Menerima Tubuh Tuhan Nah Sesudah Komuni Berarti Kita Sudah Menerima Tuhan Tuhan Mau Atau Berkenan Hadir Di Dalam Hati Kita Dalam Diri Kita Maka Sudah Layak Sepantasnya Kita Juga Mengucapkan Syukur Dan Terima Kasih Tuhan Engkau Yang Besar Luar Biasa Seperti Ini Mau Singgah Bahkan Tinggal Di Dalam Hati Gak Ada Kata Lain Tua Selain Bersusuh Terima Kasih Itu Dua Hal Penting Yang Sebelum Dan Sesudah Komuni Alumo Ada Pertanyaan Dari Teman Saya Juga Dia Sering Melihat Di Beberapa Teman Gereja Yang Di Keluar Gereja Katolik Itu Juga Menerima Komuni Dan Anggur Atau Roti Roti Hampar Nah Disitu Dia Menjadikan Dalam Tandung Kutip Status WA Ada Ayat Dan Segala Macem Kenapa Kok Kita Di Gereja Katolik Tidak Begitu Simo Romo Menanggapnya Seperti Apa Kalau Gereja Katolik Hosti Atau Anggur Itu Dupa Menjadi Tubuh Dan Dara Kristus Itu Adalah Sakramen Ini Benar-benar Diyakini Sebagai Kehadiran Real Nyata Dari Tubuh Dan Dara Kristus Nah Dalam Konteks Ekaristi Tuhan Itu Bersabda Inilah Kubuku Inilah Daraku Makan Dan Minum Dengan Kata Lain Ya Harus Dimakan Dan Diminum Tidak Bully Dibawa Pulang Dibawa Dibawa Pulang Bahkan Ada Mungkin Disimpan Dibulkas Dibawa Dibawa Kudus Nanti Disampur Dengan Sayuran Terus Dan Sebagainya Itu Ada Yang Namanya Apa Mencampur Adukan Antara yang Tuhan Sama Yang Sakra Kita Ada istilah Dalam Berjaga Itu Dosa Sakrilegi Dosa Dimana Kita Tidak Menghormati Benda-benda Yang Sudah Dikuduskan Untuk Tuhan Itu Dosa Sakrilegi Dosa Sakrilegi Jadi Tidak Bagi Dijak Tidak Dibergulikan Untuk Membawa Pulang Apalagi Disimpan Nah Masalahnya Adalah Tapi Kalau Dikatakan Bahwa Dalam Ekaristi Hosti Tubuh Kristus Harus Langsung Disantap Habis Tapi Kok Ada Disimpan Di Tabernacle Rumah Itu Maksudnya Gimana Gereja Katunik Itu Menyimpan Tubuh Kristus Atau Hosti Budus Itu Dalam Tabernacle Setelah Misa Itu Hanya Ada Dua Alasan Yang Pertama Adalah Untuk Kebutuhan Adorasi Misalnya Ada Sakramen Mahabudus Lalu Berikutnya Juga Kebutuhan Pastoral Yang dimaksud Adalah Untuk Orang-orang Sakit Yang Membutuhkan Sakramen Itu Lalu Kebutuhan Pemuli Dari Umat Disitasi Stasi Yang Tidak Bisa Dilayani Oleh Imam Atau Kalau Dibiara Itu Bibiara Bibiara Religiwis Katolik Itu Biasanya Juga Ada Ruang Doa Disitul Ditahtakan Sakramen Mahabudus Tapi Mahabudus Mendapatkan Izin Dari Ordinaris Wilayah Dari 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 Huston Tadi Romo Juga Bilang Pertanyaan Sandri Sudah Romo Singgung Masalah Stasiasi Yang Tidak Bisa Dari Romo Sehingga Mereka Dilihani Oleh Prodiakon Bagaimana Sikap Kita Umat Ketika Melihat Prodiakon Itu Sedang Membawa Husti Apakah Kita Harus Hormat Juga Atau Kita Lewat Saja Begitu Menurut Romo Gimana Ya Sama Tadi Bahwa Kita Selalu Hormat Dengan Tuhan Sendiri Dalam Husti Kudus Yang Sudah Dikonsakrit Kita Hormat Bukan Hormat Kepada Prodiakon Tetapi Hormat Pada Tuhan Jisih Sendiri Jadi Ketika Berpawasan Dengan Prodiakon Yang Membawa Apa Itu Husti Misalnya Membangun Husti Ya Sikap Hormat Saya Bertemu Dengan Tuhan Sendiri Dan Saya Menghormati Tuhan Oke Minum Dulu Biar Tidak Terlalu Spaneng Tidak Terlalu Tegang Terus Saya Dikatakan Tegang Tidak Tidak Gimana Sampai Romo Min Sebelah Saya Oke Terima Kasih Banyak Pencerahan Sudah Banyak Ini Yakin Besok Apalagi Eh Ada satu Satu lagi Pertanyaan Kita Kapan Bisa Gini Lagi Kapan Teman Kapan Kita Bisa Anggarin Lagi Gini Karena Masih Banyak Pertanyaan Dari Teman Sobat Komsos Komsos Mau Mungkin Tanya Yang Bingung Ini Ada Romo Yang Bisa Menjelaskan Disini Sobat Komsos Boleh Sobat Komsos Untuk Comment DM Lalu Instagram Kami Kita Akan Jadwakan Lagi Supaya Teman Teman Semakin Percaya Ekaristik Itu Memang Menjadi Pegangan Iman Dalam Hidup Puncak Hidup Kristian Begitu Sobat Komsos Terima Kasih Sudah Mengikuti Dari Awal Pertengah Hingga Akhir Saya Harvey Dan Romo Yusuf Winampo MSF Undur Diri Dan Sampai 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 Sampai